Jelang penutupan ruas jalan di persimpangan Cikini, lalu lintas di kawasan ini tampak lengang. Sejumlah toko pun mulai tutup, para pembeli terlihat satu persatu keluar dari kafe dan restoran. Nantinya petugas Satpol PP akan menggelar patroli memantau kafe dan resto di kawasan Cikini Raya mulai pukul 9 malam hingga 4 pagi. Penyekatan juga dilakukan di wilayah Kemang, Jakarta Selatan. Penyekatan sudah dilakukan sejak pukul 9 malam hingga pukul 4 pagi. Dalam penyekatan ini untuk kendaraan dari arah Bangka dan Kemang Utara akan diarahkan ke jalan Kemang Raya 1. Penyekatan dilakukan untuk membatasi mobilitas masyarakat dan menekan angka penularan COVID-19. Memasuki hari kedua, pembatasan mobilisasi kendaraan pada malam hari dinilai efektif oleh kepolisian karena dapat mengurangi pelanggaran protokol kesehatan di sejumlah tempat yang rawan kerumunan warga. Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menambah jumlah titik penyekatan di wilayah Jakarta untuk menekan angka penularan COVID-19. Penyekatan untuk membatasi mobilisasi kendaraan akan terus dilakukan hingga tidak ada lagi pelanggaran protokol kesehatan di titik rawan kerumunan masyarakat. Malam ini malam kedua, pembatasan mobilitas pengguna jalan di 10 kawasan di Jakarta. Dibandingkan dengan hari pertama kemarin, sepertinya aturan ini sudah tersosialisasi dengan baik. Kita lihat bahwa kawasan-kawasan yang dilaksanakan penutupan itu lebih tertib dan lebih sepi. Jadi tidak banyak kendaraan yang mencoba untuk melintas kawasan-kawasan yang dilaksanakan pembatasan mobilitas. Yang kedua, pembatasan yang kita lakukan tadi malam itu ternyata juga cukup efektif untuk merubah situasi yang tadinya penuh dengan pelanggaran protokol kesehatan menjadi lebih tertib. Terima kasih telah menonton!